Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel so hari ini karena sudah di penghujung 2020 seperti biasa aku akan menceritakan tentang hilas balik aku selama satu tahun ini seperti kita semua ketahui bahwa tahun 2020 itu mungkin menjadi tahun yang paling dibenci semua orang kayak karena ya Corona ya Corona tuh bener-bener kayak merubah hidup semua orang menurut aku dan ya untuk aku sendiri pun tahun 2020 ini cukup roller coaster meskipun aku merasa kayak not bad kayak nggak sebut itu Alhamdulillah aku bersyukur banget aku masih lebih karuniai keberuntungan tahun 2020 ini gitu aku masih punya kerjaan aku bisa menuju kuliah aku masih bisa hidup secara nyaman gitu karena aku tahu di luar sana mungkin banyak orang yang kehilangan ya kan dan hidup itu bener-bener struggling during this pandemic ya yang merasain di tahun 2020 ini aku lebih merasa di crisis mental karena mungkin di tahun ini kita lebih banyak di rumah sendiri dan karena aku ngekos aku banyak sendiri meskipun aku juga kadang bolak-balik sih pulang kampung gitu ya aku pulang rumah tapi aku juga nggak full di rumah karena ada beberapa kerjaan yang memang harus aku tetap handle di Jakarta jadi ya aku kayak tetap sih lama di Jakarta gitu paling kayak di rumah itu aku kayak sekitar sempet sekitar 3 bulanan gitu aku sempet tinggal di rumah harusnya di Jakarta dan istrinya paling kayak bulan-balik cuma seminggu seminggu di rumah terus balik nanti kayak gitu gitu nah crisis yang aku rasain di tahun 2020 ini adalah crisis mental mungkin karena dimana aku sekarang udah umurnya udah 25 juga dan aku ngalamin namanya yang quarter life crisis I don't know tapi kayak bener-bener di tahun ini aku ngerasa kayak kalau tulis sebenernya tuh kayak goals-goals yang aku tulis tuh udah kayak 70% tercapai Alhamdulillah cuman secara mental sih dan juga ya itulah aku lagi ngadapin banget ya kekhawatiran masa depan aku tuh nggak tahu kayak masa depan aku tuh bakal kayak gimana dan aku tuh baru ngerasa aku sehopeless ini karena biasanya aku itu selalu tahu aku tuh mau ngapain aku tuh mau kemana aku orangnya emang dari kecil itu udah ambiin ambis tapi ambisnya bukan yang ambi banget gitu aku tuh kadang ngerasa bersyukur aku menjadi diri aku karena aku tuh punya sifat yang ambisius tapi ambisius yang masih chill yang masih bisa kayak main sama temen yang masih bisa menikmati hidup gitu yang bukan anak yang emang ambi bener-bener yang kayak kalau belajar yaudah belajar aja gitu aku tuh emang balance maksudnya aku mencoba untuk balance dan Alhamdulillah aku bisa membalans itu gitu karena aku memang selalu ingin hidup aku balance nah tapi jujur di tahun ini aku beneran nggak tahu aku mau ngapain ke depannya dan tahun 2021 pun aku nggak tahu aku mau ngapain karena emm apa ya karena mungkin apa yang aku rencanakan banyak yang tidak sesuai yang tidak realistis gitu jadi emm dan semakin dewasa itu semakin tidak bisa diduga karena mungkin apa yang ingin kita capai itu ya semakin besar tentunya dan tanggung jawab kita juga semakin dewasa itu semakin banyak juga gitu kan dan aku tuh ngalamin juga momen gimana hal yang sempat aku alami tiga tahun lalu jadi kayak tiga tahun lalu sebelum aku berhijak dan itu salah satu turning point aku kenapa aku berhijak pun karena dulu di tahun 2017 itu ya aku tuh ngerasa di saat itu ya aku tuh ngerasa di umur aku yang segitu aku masih anak kuliah aku punya kerjaan aku punya job apa dengan uang aku sendiri nggak pernah lagi minta sama orangtua gitu ya paling sedikit-sedikit lah untuk bayar kuliah doang gitu sama orangtua terus aku punya pacar juga ya waktu itu aku lagi gemsemesnya gitu terus emm aku punya popularity ya maksudnya di kalangan aku gitu maksudnya kayak dulu aku ikut ya kayak ajak pijan-pijanan gitu cuman somehow aku tuh ngerasa kayak hati aku tuh ada yang kosong dan ada hal yang aku ngerasa tuh ini tuh bukan gue gitu dan mungkin hal yang kosong itu secara mental ya dan itu secara spiritual juga kayak gitu terus aku kayak tiap hari setiap sholat aku selalu nangis di momen itu aku tuh gak tau kenapa aku ngerasa kayak gak ada yang bikin aku sedih saat itu tapi aku tuh kayak ngerasa sedih aja gitu tiap sholat aku gak tau kenapa kayak mungkin itu hidayah kali ada dari Tuhan dan memang ada perasaan gini sih ketika aku di momen disitu ya pas di adanya pageant sampai aku sempet kayak ditawarin sinetron gitu-gitu loh cuman aku gak suka ternyata aku berada di dunia entertain dan dikenal banyak orang kayak gitu aku suka maksudnya kayak ada benefitnya ketika kita banyak dikenal orang lalu ya kita dapet duit ya siapa sih yang gak suka gitu kan terus ya dengan orang banyak kenal kita ya it's easier our life ya aku tidak memungkir itu tapi hal yang gak aku suka adalah persaingan yang gak sehat untuk aku kayak mungkin semua cewek tuh pernah ngerasain yang namanya kayak lo punya temen tapi lo ngerasa kayak lo sama-sama langsung dia itu kayak saingan secara karir yang kayak cantik-cantikan artinya lo kayak terkenal-terkenalan dan itu tuh sangat-sangat tidak membuat aku nyaman yang kayak kok gini ya gitu dan aku tuh ngerasa banyak juga orang yang pengen kenal sama aku tapi kayak fake nah itu yang aku gak suka kayak orang tuh kan cuma pengen deket sama kita cuma buat panjang sosial ngerti gak sih lo lalu yang ketiga adalah ketika aku ada di posisi itu tuh aku ngerasa aku jadi sombong ada timbul perasaan aku jadi sombong gitu aku ngerasa aku jadi sombong dan itulah aku ngerasa bukan jadi diri aku sendiri dan itu gak naik dan itu disitulah aku memutuskan untuk lebih baik aku berhijab dan padahal itu aku kayak lagi di puncak-puncaknya gitu loh maksudnya kayak bukan puncak-puncaknya sih gue gak puncak banget juga sih tapi gimana ya ngomongnya maksudnya kayak aku tuh bisa nerusin itu gitu ya cuman kayak aku ngerasa aku membawahi diri aku sendiri maksudnya aku gak suka dengan dengan ikman kayak gitu maksudnya kayak yang gak sehat nah dari sekarang di tahun 2020 aku ngerasa sesuatu hal yang seperti itu lagi yang aku tuh tiap solat aku nangis lagi tapi kalo sekarang aku lebih tau kenapa aku nangis kalo dulu aku gak tau beneran aku gak tau jadi aku tuh tiap solat banget aku tiap kayak baca doa ini aku jadi kayak nangis tiap baca doa pun kayak bisa baca al-fatih ya kayak gitu tuh aku nangis aku gak tau kenapa ke saat itu mungkin itu hidayah dan gak tau mungkin itu udah akan aku tua juga kali ya tapi kalo sekarang aku lebih tau sih kayak kalo aku tuh sekarang nangis lebih ke ketuhan ya ke Allah tuh apa sih sebenernya yang Allah inginkan dari aku gitu karena kayak hidup aku tuh kayak udah dibelok-belokin gitu kan udah emangnya disini ya terus kesedi 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 gitu dan aku tuh gak tau sekarang tunjuknya kayak gimana maksudnya kayak apa yang ingin aku tunjukkan ke aku gitu gitu sih ada beberapa hal yang mungkin gak bisa aku sebutin karena aku malu karena aku tuh gitu tapi emm ya itulah maksudnya intinya jadi apa yang udah aku kerjakan itu kadang tidak sesuai sama yang terjadi sekarang dan aku tuh bener-bener kayak gak tau apa yang harus aku lakukan lagi selanjutnya gitu satu lagi itu adalah yang bikin aku selalu kayak kayak setiap sholat banyak-banyak sekarang itu adalah kayak aku itu banyak dosa aku tuh banyak dosa ya maksudnya kayak aku bukan tipe orang yang baik banget yang baik-baik banget gitu enggak of course mungkin kan lah cuman kadang aku tuh ngerasa kayak kayak kenapa aku tuh baik-baik banget sama aku gitu meskipun kayak mungkin banyak hal-hal yang ingin aku capai tidak tercapai sekarang tapi aku tuh bener-bener kayak selalu membantu aku kayak kayak aku tuh ngerasa banyak banget hal-hal magic gitu yang 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 terjadi di hidup aku dan selama pandemi ini karena mungkin kita sering sendirian dan lebih sering berdoa maksudnya kalau berdoa tuh lebih khusus karena lipat sendirian maksudnya kayak lebih sering kayak lebih sering juga berbicara sama Tuhan dan disitu kayak kita tuh bener-bener tumpahkan apa yang ingin kita tumpahkan gitu sama Tuhan kayak gitu sih intinya dan aku tuh sempat juga ada momen gimana ini kan aku udah nomor 25 juga ya maksudnya kita pasti nyari pasangan kan terus terus ada momen gimana kayak aku mengalami suatu hal yang akhirnya sekarang aku sadar gitu maksudnya kayak kalau itu tuh salah gitu aku gimana ya gimana sih nyeritainya karena kayak banyak hal yang gak bisa aku ceritain gitu tapi aku pengen cerita maksudnya apa yang aku alami gitu maksudnya mungkin bisa jadi inspirasi atau mungkin kalian juga ngalami gitu kalau just for sharing sharing is caring aku tuh sempat mau kayak merubah diri aku untuk mendapatkan suatu pasangan gitu merubah dalam hal yang lebih baik itu bagus terus kalau kamu pengen kayak bersama orang lain yang merubah kamu menjadi lebih buruk so lebih baik kayak lagi ya kalau mau misalnya itu disebut cinta itu bukan cinta dan aku cuma mau pesan sih ke kalian kayak seberat apapun hidup kalian sekesel apapun kalian sama Tuhan dan sebangsa apapun kalian sebandel apapun kalian aku pun bandel ya ya kita maksudnya kayak pasti pernah lah kayak kayak melakukan hal-hal bodoh gitu ngerti hasil loh tapi jangan pernah kalian kayak tinggalin Tuhan gitu insya'ahapun Tuhan kalian ya maksudnya tidak hanya untuk agama aku ya yang muslim gitu mungkin disini ada juga yang muslim jangan terlengasin untuk aku karena banyak aku dengar cerita kayak teman-teman aku yang putus asa di kalah pandemi ini itu karena mereka jauh dari Tuhan kayak mungkin kalau orang tahu kayak apa yang aku alami sekarang apa yang aku harus jalani sekarang itu bener-bener bisa bikin aku gila satu hal yang bikin aku waras itu adalah Tuhan maksudnya kayak dan orang yang bisa nolong aku selama ini pun ya Tuhan gitu Allah gitu meskipun aku tuh belum sesoleh itu maksudnya kayak belum sebaik itu tapi gitu sih pesan aku pokoknya sebangsa aku pokoknya yang senang kalau pokok kalian karena satu-satunya orang yang bisa nolong kalian itu cuma Tuhan dan diri kalian sendiri aku udah pernah konsul sama psikolog aku udah pernah ngobrol sama beberapa teman tentang apa yang aku alami gitu ya tahun ini tapi intinya benang merahnya adalah tetep kalian yang bisa nolong diri kalian sendiri lagi gak ada lagi orang lain tuh sengerti apapun mereka tuh pasti kalian lebih ngerti diri kalian sendiri gitu jadi ya gitu dan juga Tuhan tentunya bisa nolong kalian so well untuk 2021 sebenernya aku gak terlalu muluk-muluk banyak yang minta aku pengen beli ini pengen beli itu ya pasti ada sih ya anak muda ada cuman kayaknya gak banyak lebih ke kayak hal-hal kayak material gitu sih cuman aku pengen again ya aku masih berdoa sih dengan apa yang pengen aku jalani sekarang aku pengen juga YouTube aku tetep berkembang bisa baik karena YouTube ini tuh menurut aku gak cuman aku ajang untuk ya mungkin dapet adsense itu tambahannya bonus cuman memang diawal aku bikin YouTube ini tuh adalah karena karena aku suka sama dunia public speaking dan aku ingin menyalurkan itu terus memang ada ada unsur balas dendam ya cuy gue bikin bikin YouTube ini tuh gitu kan kayak FYI ya dulu aku bikin YouTube ini tuh karena aku dulu sempet gak keterima kerja dulu aku pernah apply di suatu perusahaan setangkap gitu terus tugasnya itu adalah aku bikin vlog aneh kan tapi dulu aku memang tugas bikin vlog dan aku tuh belum bisa aku gak bisa bikin vlog aku gak bisa ngedit video gitu terus aku gak akan terima dan akhirnya aku menjanji sama diri aku sendiri aku harus bisa made it tuh kayak gitu guys dendaman orangnya tapi dendam in a good way ya amin bukan dendam in a bad way insya Allah enggak lah ya gitu intinya sih aku tuh pengen kayak dewasa secara mental sih di tahun 2021 dan satu lagi sih goals aku aku tuh pengen jadi orang yang gak terlalu ambi sih karena jadi ambi tuh capek jadi kayak pengen jadi orang yang nyate aja ya lah sama emm goals aku aku tadi juga pengen nyobain jadi orang yang vegan meskipun susah banget ya jadi vegan kalo untuk makanan sih kalo vegetarian kan masih masih makan produk-produk hewan ya kayak susu gitu-gitu cuman lebih ke produk-produk ini juga kan kalo vegan ya kayak barang-barang gitu tapi susah banget sih kalo kayak gitu emang gak tau kapan tapi ini kita mencoba ya untuk menciptai alam gitu maksudnya aku pengen emm ini sih di tahun selanjutnya aku tuh pengen lebih menebarkan cinta dan kasih sayang gila maksudnya bukan dalam hal itu ya tapi maksudnya kayak cinta tuh kan banyaknya definisinya kayak kasih sayang terhadap teman terhadap lingkungan terhadap diri sendiri gitu sih kayak ya ingin meng apa ya namanya mendetox hati lah gitu biar hatinya tuh lebih 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 bagus gitu siapa sih yang gak mau punya hati yang bagus ya ya udah mungkin itu aja menceritakan aku kali ini so thank you so much for watching so oh iya buat kalian boleh dong ditulis aku penasaran juga apa resolusi kalian di tahun 2021 boleh tulis di bawah biar aku bisa baca oke thank you so much for watching I'll see you on my next video bye